26 Ya, juara untuk Dabal Putri, selamat Kalau saya sendiri begini Pak, saya semua itu sudah dijalankan sama Tuhan Saya hanya mengikuti ya rencana Tuhan itu indah buat saya, kalau saya percaya itu Saya dari umur 7 tahun sampai umur 17 sampai 20 tahun bahkan saya adalah atlet able, atlet mental normal Tahun 2011 saya kecelakaan, menyebabkan saya disabilitas Kecelakaan apa? Kecelakaan motor, sepeda motor Menyebabkan tangan dan kartisnya patah, sehingga saya harus turun di kelas disabilitas Itu di luar bugaan saya, saya disini bisa jadi juara dunia Nah itu hikmah yang saya ambil dari sebuah musibah yang saya alami Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, apa kabar? Rahmanus sahabat Selamat datang kembali di Ian Vlogs Teman-teman semua, saya saat ini berada di Al-Ahli Club Salah satu club di Dubai Hari ini insya Allah saya akan meliput kejuaraan Sheikh Hamdan Berasid Al Maktum Para badminton yang ketiga tahun 2021 Teman-teman, hari ini insya Allah Indonesia ada beberapa perwakilannya yang masuk ke final Insya Allah kita akan meliput, mudah-mudahan mereka menjadi pahlawan dan menjadi juara pada kejuaraan ini Sebagai informasi saja, kemarin juga salah satu peserta Indonesia Mbak Oketila itu juga sudah mendapat Dali emas pada kejuaraan Singal Putri di kejuaraan ini Untuk lebih lengkapnya, yuk ikuti liputan Ian Vlogs ini Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! juga juara, berarti seringkali ikuti ke juara internasional juga? sering juga, saya sama Fredy juga berangkatnya selalu bareng cuman kalau untuk berpasangan di ganda mungkin akhir-akhir ini tiga turnamen belakangan ini saya bergabung, dan selalu dijuara? dua kali juara, satu kali ranas up dan ini final keempat kami saya terserah cukup sangat bangga dengan apa yang saya dengar kali ini ternyata pahlawan-pahlawan Indonesia banyak sekali untuk mulutang, sukses selalu buat mas Fredy terima kasih ya mas ya, sudah mau wawancara di channel saya ini terima kasih teman-teman ini sangat menegangkan karena Malaysia mungkin 19-17 ayo terus Indonesia terima kasih Terima kasih. 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 Facebook mereka juga bisa ngikutin kita dari situ jadi kita bisa melihat sporter Indonesia tetap dukung kita di sini iya tetap berarti ya tetap itulah itulah Indonesia itu para supporternya sangat setia dimanapun berada para pahlawannya selalu diikuti diberikan support ya walaupun hanya melalui media saja berarti ada yang mau disampaikan kira-kira ke teman-teman mungkin ada pesan atau bagaimana ini Mbak Tia saya lihat semangatnya luar biasa ya apalagi harus ya dengan yang apa sudah menjuarai dua emas loh Mbak Tia ini Mbak Tia ini udah dua emas loh ya itu gimana kira-kira yang disampaikan teman-teman untuk berikan semangat dan motivasi yang teman-teman yang atlet disabilitas lainnya yang untuk di Indonesia jangan pernah menyerah tetap semangat kita tetap berlatih seperti biasa walaupun kita tetap bisa mengikuti protokol kesehatan yang seperti yang dianjurkan tapi jangan mengurangi semangat untuk berlatih terus saya ucapkan juga terima kasih kepada organisasi saya kepada petua omong Pak Seni Marbun dan NVC Indonesia yang sangat men-support kami luar biasa dalam posisi pandemi ataupun tidak pandemi kita selalu dipenuhi fasilitasnya untuk selalu berlatih Mbak Tila ini saya ingin bertanya ini kayaknya bagus sekali teman-teman untuk bisa mengetahui sebagai penambah motivasi dulu Mbak Tila itu kan pemain bulu tangkis mohon maaf ini yang normal istilahnya pemain bulu tangkis yang normal terus Mbak Tila mungkin nanti kita bisa dengar berkira-kira dari Mbak Tila teman-teman ini sampai akhirnya Mbak Tila ikut ke yang disabilitas atau berkebutuhan khusus ya yang akhirnya bisa menjadi juara dunia bisa disampaikan teman-teman Mbak Tila kalau saya sendiri begini Pak saya semua itu sudah dijalankan sama Tuhan saya hanya mengikuti ya rencana Tuhan itu indah buat saya kalau saya percaya itu saya dari umur 7 tahun sampai umur 17 sampai 20 tahun bahkan saya adalah atlet able atlet mental normal tahun 2011 saya kecelakaan menyebabkan saya disabilitas kecelakaan apa? kecelakaan motor sepeda motor sepeda motor menyebabkan tangan dan kartu saya patah hingga saya harus turun di kelas disabilitas itu di luar jugaan saya saya disini bisa jadi juara dunia nah itu hikmah yang saya ambil dari sebuah musibah yang saya alami jadi saya nggak pernah menganggap itu saya down atau itu nggak kalau yang saya percaya rencana Tuhan indah buat saya tuh teman-teman ternyata banyak sekali cerita yang sangat menarik dari Mbak Tila ini bayangkan dari dari pemain normal tapi dikarenakan kecelakaan tidak menyurutkan semangat beliau Mbak Tila untuk terus berjuang bermain di istilahnya hobinya ya istilahnya sebagai pemain buru tangkis dan ternyata dengan semangatnya malah Mbak Tila menjadi juara dunia 2017-2016 ini sangat menginspirasi sekali teman-teman makanya buat teman-teman tetap yuk semangat jangan patah semangat terus semangat seperti yang dilakukan oleh Mbak Tila ternyata apa istilahnya musibah itu membawa keberkahan itulah Mbak Tila terima kasih loh sekali lagi oke siapa tambah semangat sukses selalu amin mudah-mudahan menjadi juara dunia juara dunia lagi amin terima kasih Mbak